musik 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 selamat datang kembali di channel dan kali ini kita akan riding coi kita akan riding sekaligus tes kebisingan serta tes kamera ya ketika menggunakan chest strap bagaimana pulsif sengaja dan ini sekaligus untuk oh why kalau saya mata plug itu kan jalan bukan karena apa-apa tapi karena biasanya yang memakai yang waterproof itu yang anti-air itu gak bisa pasang-naik kan terus kita coba yang gak pakai anti-air dan selagi kameranya tapi sebelum riding saya mau pergi dulu sebentar ke suatu tempat karena itu jalan kita riding bukan kesini kita disini kita coba 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 dulu saja secara hingga di kamera dan ini saya pakai kamera dari LHK GP Prime kamera pakai helm dari LHK GP Prime kacanya sudah tertutup kita lihat segala terkadat dan kitas utamanya di suatu tempat dan dan terkadat itu dan jika mungkin memang tidak tidak saya sekalian mau cek juga untuk bagian saya percaya disini saya menggunakan helm dari yang hara juga keren saya pasang ada peksernya dan tutup helmnya mungkin sekedar papa atau mungkin terlalu berisik selamat menikmati 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 Sudah lama kesini, eh, sekarang udah kayak gini Tempatnya muda, muda amik Ini di tempat ini gak ada angkot ya Biasanya gojek saja Jadi wajar kalau agak sepi Mendengarkan saya meluangkong coy Masih takkan bangunan gitu, masih banyak-banyak Dan buat kalian yang di luar Bandung Barat ya Misalnya dari Cianjur, Bandung, sebagainya Yang sengaja mau kesini pakai motor Hati-hati saja Karena walaupun memenuhi perumahan lalu yang aman Ada beberapa titik dimana banyak kejadian Yang dibegal, terutama untuk anak-anak sekolah ya biasanya Memang gak sering sih, cuman mungkin Satu, dua, tiga kali Di daerah sini Di daerah sini, ya tempat saya redeem ini Soalnya tempat ini agak sepi ya Apalagi yang sebelah sana Yang di belah depannya, yang sebelah depan itu Makin sepi ya Dan wajar kalau banyak pembegalan Bukan banyak tuh, kadang Beberapa kali ya Nah tadi senting lagi mengenai tempat-tempat yang banyak pembegalannya Terang lagi daerah sini ya Tapi bukan apa-apa Tempatnya sepi cuy Apalagi kalau kalian masih anak SMA Apalagi seradan Dan mainnya kesini satu dua orang ya Ya sasaran untuk cuy Ini saya bukan ada-ada cuy Tapi memang jarang ter-edpost ya Jalan, jarang ada orang Yang terlihat sendiri seperti kalian lihat Dan kita ke lapang Tapi gak masuk ke dalam Karena gak punya kepentingan juga Panas cuy ya suci Tapi menung ya langitnya Agak malu Banyak pilalan Misalnya disini banyak yang belajar motor Belajar mobil juga Dan Ilalan ini makin benungnya makin besar Banyak kelihatan ini untuk lapang bawahnya Jadi kita Kita putar balik nanti lagi Yang benung-benung top sih Orang sebelah sana udah kelihatan sih Cuma disini masuk perkampungan Kita putar balik saja Makin kelihatan ada cendik-cendiknya juga Apa itu ternyata Setelah otawa Barusan nyimbang-nyimbang HKJP frame Kemudian coba feel dari Posisi aksing ken Di dada Menggunakan strap Kita selanjutnya pulang saja cuy Tapi thank you buat kalian Yang sudah nonton Lihat yang pertama kali tadi Jangan lupa untuk saya Terima kasih Karena ya Serta tahu ada video Yang nanti dibutuhkan ke kalian Walaupun video-video Di channel saya random Tapi semoga Bisa bermanfaat untuk kalian Bisa bermanfaat untuk kalian Terima kasih telah menonton Nah, ada cerita sedikit lucu juga sih Kenapa saya pakai mikrofon untuk sekarang Tapi saya tahu juga ini suaranya nanti enak atau enggak ya Kalau enggak enak ya mungkin enak-enakin aja lah Jadi ada temen saya yang beberapa kali nonton video saya Yang motoflog riding Katanya sombong sekali di motoflog Soalnya jalan enggak meneng gitu Cuma lihatin aja jalan pandangnya Jadi kurang asik, kelihatannya sombong gila-gila-gila Sebenarnya bukan sombong sih ya Cuma biasanya saya kalau pakai action cam buat motoflog Biasanya saya pakai case yang waterproof ya Yang sampai air gitu Jadi kan itu enggak ada slot buat mic Karena ketutup Nah, makanya jarang juga pakai mic ya Tapi pernah juga sih Nge-plot Terus pakai mikrofonnya Cuma Karena mungkin buat lihat atau apa Si kameranya mau jatuh Si mic-nya yang di helm juga mau jatuh juga Bisa, wah malah ngegang di kesemprasi sih itu namanya Makanya biasanya biar simpel gitu Ini juga sebenarnya pakai strut ya Tali dadang di kesempran Sebenarnya ribet juga cuy Pas begitu awal pakai Kadang kebaliknya, kadang ini Makanya Kalau simpel-simpel sih saya biasanya jarang pakai mic Taruh aja di helm Biar ngga Biar ngeribet gitu Ya, kita awal masuk lagi Dan kita otot-otot ulang cuy Oke, di depan Lepusan kanan Jangan di tengah Kita belum ngerti ya Jadi disini ada jalan cuy Ke rumah saya Cuma sepertinya udah ditutup Udah jadi perumahan Perumahan lewat cuy Karena yang tutup jalannya cuy Sepertinya ada jalan lain Kita pakai jalan yang jelek aja Di AR enak Pakai DSX di jalan Jalan itu seperti apa sih Ya Ya, yang terasa itu ya Yang terasa itu Konsulir Dari ini udah cepat rusak Dan di depan kita belok cuy Oke, saya tutup saja Perumahan sampai disini Terima kasih sudah menonton video ini Dan see you next time Di awusnya nanti Saya lihatin video saat Lagi di jalan jelek Terima kasih sudah menonton video ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati